Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku Di Pick a Card Feeding Kali ini temanya tentang kejutan Untuk kalian di bulan Oktober Untuk kalian yang baru Di channel aku, hi semua Aku biasanya menggunakan 3 pilihan Dalam membantu kalian untuk memilih Ada pilihan pertama Pilihan kedua Dan pilihan ketiga Di sini decknya berbeda-beda Aku akan gunakan deck yang berbeda Cuma nanti kita bacakan tentang energi di bulan Oktober Overall seperti apa buat kamu Kejutannya apa, lalu outcome Nah, gimana cara milihnya Visualisasikan Imajinasikan dirimu datang ke aku Bertanyaan Pertanyaan sesuai tema Nanti Biasanya entah kamu melihat aku nunjuk Di salah satu Atau memang secara gambaran Atau visualisasi ada Itu kalau menggunakan visualisasi Kalau kalian sudah terbiasa Menggunakan intuisi Tinggal tanya ke dalam diri sendiri Kamu Buat pesan untuk kamu Pilih 1, 2, atau 3 Gitu Itu cara memilihnya Pause videonya Kalau kalian butuh waktu untuk memilih Sebelum kita Move on Aku harus disclaimer dulu Kalau ini adalah general reading Energinya bisa resonate bisa tidak Dan energinya bisa vice versa Karena yang namanya general reading Diperuntukkan untuk collective Untuk banyak orang Apalagi kalau nanti Kita sedikit bahas Atau ada bahasan tentang percintaan Itu kebiasaan Ada vice versa nya Gak banyak Jadi kalau misalnya vice versa Biasanya Kamu pilih satu nih Ah ini kayaknya energi aku nih Bukan energi orang yang aku pikirin Berarti energi orang yang kamu pikirin Ada di pilihan berikutnya Atau pilihan sebelumnya Gitu Itu selalu kayak gitu Oke But not always Tapi kalau aku Harus bilang ke kamu Bijaklah dalam memutuskan sesuatu Apalagi kalau kalian abis nonton Video tarot reading di youtube Nah kenapa harus kayak gitu Karena aku tetap menggunakan Rationality Aku disini tugasnya hanya Membantu dan memberikan pesan Dan perlu diingat Ini fun reading nih Peruntukkan untuk fun fun Kalau misalnya Memang kamu punya pertanyaan Yang lebih spesifik Dan lebih personal Bisa kontak personal aku Aku cantumkan nomornya di bawah Oke Pilihan pertama Pilihan kedua Dan ketiga Pause videonya Kalau kalian Butuh waktu untuk memilih Aku akan move Ke nomor satu Halo semuanya Untuk yang memilih Pilihan pertama Jadi aku akan Baca tentang energi Di bulan Oktober Untuk kamu seperti apa Kejutannya Dan outcome nya Oke Kita kesampingkan dulu Kita baca dari sini Spread guide Enjoy one power But like a Thank you Bless this reading I'm also my ego So I can speak The truth View of mission and protection To see to people Who pick Choices Number one What will happen to them In the month of October Major energy For them in the month of October I have two of cups I have two of cups Ooh la la I do six of ones I do seven of pentacles Major energy for people Who pick Number one It's too much I need two more cards Ada the ermite Kebanyakan dari kalian Ada earth sign Taurus, Virgo, Capricorn Ada sedikit fire Aries, Loa, Sagittarius Ada water sign This is Scorpio, Cancer And then There's a star Aquarius Check summarizing Venice Kalau aku ngomongin Soal zodiac Dan sifat Oke Aku tata dulu Oke Jadi pertama Major energinya itu The two of cups Two of cups itu ngomongin soal Union With someone Kamu ketemu sama seseorang Ini ngomongin soal cinta-cintaan Jadi banyak energi cinta Di bulan Oktober Untuk kamu Terus ada partnership Jadi bisa dua kemungkinan Kamu ketemu sama seseorang Yang sharing Masalah percintaan Atau sharing masalah pekerjaan Disini ada Energi six of ones Achievement Successful Successful Aku ngeliat kalian Diskelilingin sama orang-orang Yang memang sukses Secara lahir Batin itu Kita kan gak bisa mematok ya Kesuksesan bukan hanya Dari material things Jadi Kalau aku ngeliatnya Kamu itu Sudah berada Di dalam lingkungan yang healthy Lingkungan healthy itu Mereka memiliki Kesuksesan masing-masing Mempunyai kesuksesan Masing-masing Bukan hanya dipatok soal material Tadi aku bilang Bukan hanya dipatok soal uang Tapi Punya achievement Dalam hidupnya mereka Makanya kamu kayak ketularan Gitu Terus disini ada Seven of pentacles potential Karena kamu berada di lingkungan yang baik Dan kamu mengelilingi diri kamu Sama orang-orang yang positif Potensinya banyak untuk kamu Bisa kamu kerja sama bareng Bisa kamu ketemu pasangan Yang bener-bener bisa Membangkitkan Cinta itu apa Lalu ada Kartu Dermid Kebanyakan Dari kalian Tidak ada di pungkiri Akan seperti Keong yang masuk ke cangkang Karena kalau Kartu Dermid ini kan Kartu petapa Ada sebuah Keinginan Untuk menyendiri Untuk Keluar dari Hiruk pikuk Keluar dari Social life Atau pola kehidupan yang Kamu jalanin kemarin Karena disini ada Keinginan untuk Mencari jati diri Lumayan gede Jadi kalau aku melihatnya Kebanyakan dari kalian Di pertengahan sampai akhir Di bulan Oktober Aku melihatnya banyak Self reflection ya Self reflection itu Bercermin sama diri sendiri Ini Datangnya bukan dari Orang lain Atau aku yang nyuruh Bukan Tapi kamu sendiri Yang menginginkan Itu hal Hal itu terjadi Aduh aku pengen Sendirian deh Aku pengen Mempelajari lagi Tentang kehidupan Aku ingin lagi Mempelajari tentang Who am I Siapa diri aku Potensi aku apa Tujuan hidup aku apa Soul searching lah Istilahnya Terus disini ada The star Di akhir bulan Setelah kamu Mengalami banyak Fase ini After fase The ermite kan Mendapatkan ilham ya Saat ilham itu Muncul Ada the star Ada harapan Jadi Bagaikan Kayak masuk cangkang Pas keluar Jadi Orang yang baru lagi Jadi Aku melihatnya Kalau the star Ada achievement Tadi Yang kayak Awal-awal bulan Tapi Achievement disini Lebih seperti Reconation Reconation tuh Kayak kamu dikenal Atau kamu lagi Dicari-cari orang Bukan dalam Konaltasi buruk Tapi memang Orang mencari dirimu Karena At least kayak Pengen ngobrol Pengen dengerin Saran kamu Disini ada The star Juga harapan Yang akan terwujud The star itu Diperentukan Untuk orang-orang Yang memang Tampil Jadi ini agak Bertolak belakang Sama Pertengahan bulan Di pertengahan bulan Pengen sendiri Pengen Mendem aja Di rumah Kayak gitu Tapi Nanti di akhir bulan Pengen keluar Jadi kayak Ada sebuah Energi yang Selaharas Kalau aku lihat Terus Kalau misalnya Major energi Berarti ada The ermite And then the star Let's see ya Kalau the star juga Kan ngomongin soal Kamu mendapatkan Freedom Dari Petapaan kamu Ada sebuah Kayak Regrowth Rebirth Jadi kayak Lahir kembali Aku ngeliatnya juga Fokus ke goal But also Fokus ke Meraih Sebuah mimpi Tapi aku kan Ini banyak ya Ini ada yang mimpi Soal financial Ada yang mimpi Soal love life Jadi ini ada dua grup Yang berbeda Kalau grup yang memang Memimpikan soal love life Atau mendambakan soal love life Aku ngeliatnya Kalian bener-bener akan Mendapatkan match Banget Gitu Tapi kalau soal Financial situation Nanti kamu akan Mendapatkan sorotan Lebih seperti Akhirnya orang-orang Memahami skill kamu apa Gitu Karena You need to show Orang-orang dulu Kamu harus perlihatkan Diri kamu dulu Baru kamu dapat Sebuah potensi Kedepannya Aku bakal ngeliat lagi Tentang Energi kejutan Di bulan Oktober Energi kejutan Untuk Bulan Oktober Untuk Kamu Nombor 1 Surprise for them In the month of Oktober Ada Judgment Ada Ada The Queen of Pentacles Ada The Devil Ada Vision Ada Two of Wands Ada Seven of Wands Kejutan Kejutan Ada Nine of Swords Sama ada Rezeki Oke Ada Judgment Pertama Kejutannya Adalah Ada Good Future Cuman Aku ngeliatnya Kamu menata Karena disini kan Vision Vision itu Kayak Ibaratkan Kamu bikin planning Kamu ngeliat planning Kamu Bisa direalisasikan Kejutannya adalah Kamu bisa melihat Kedepannya Seperti apa Terus Kalau aku Lihatnya disini Juga Mirip Kayak Energy The Star Kamu akan Lebih terbuka Lagi Bajajman Juga ngomongin Soal Divine Timing Jadi Ini ada Beberapa Hal Yang Saat Kamu Kejadian itu Kamu Kayak Ngerasa Dejavo Atau Kamu Ngerasa Kayak Apa ini Energi Apa ini Ada Pertanyaan Pertanyaan Seperti itu Terus Ada Kenyamanan Solo Finansial Kamu Bakalan Mempunyai Skill tambahan Ada Yang Ngasah Skillnya Sampai tingkatnya Lebih tinggi lagi Levelnya up Terus Juga Kalau ngomongin Solo kejutan Solo Finansial Lumayan Bagus Ya Disini Asal Kamu Bisa Memilah Antara Loveline Sama Pekerjaan Karena Agak Riskan Kalau Misalnya Kamu Punya Emotional Yang Tidak Stabil Terus Lakukan Pekerjaan Nanti Kalau Tidak Stabil Jadi The Devil Jadi Apa Pemasukan Yang kamu Punya Cuma Untuk keluar Jadi Kalau The Devil Adalah Kartu Warning Sebenarnya Kejutannya Kejutan Geirah Kedalam Hidupan Kita kan Ada rasa Boring Dalam Hidup Aku Lihat Di bulan Oktober Boringnya Sedikit Tapi Karena Boringnya Sedikit Jadi Ada Rasa Ketakutan Kok Aku Having One Terus Terus Disini Kalau The Devil Membuat Pola Yang Sama Kemarin Dan Pola Kehidupan Yang Tidak Terlalu Baik Untuk Dirimu Tapi Kalau Aku Lihat Yang Namanya The Devil Pasti Tentang Passionate Jadi Kamu Menjalin Sesuatu Yang Passion Lagi Kejutan Untuk Kamu Kamu Akan Ketemu Sama Seseorang Yang Banyak Gairah Sama Kamu Kemisinya Gede Sama Kamu And Then There's A Two Of One Kalau Kita Ngomongin Soal Kejutan Ini Sebenarnya Tidak Kejutan Kalau Buat Kamu Karena Kan Tadi Ada Dermit Dermit Itu Sifatnya Merefleksi Bercermin Jadi Dia Bakal Lebih Paham Situasi Jadi Saat Sudah Paham Situasi Ada Sebuah Hal Yang Terjadi Itu Tidak Mengejutkan Gitu Kamu Mendapatkan Keberuntungan Untuk Tidak Terlalu Terkejut Tentang Apa Yang Terjadi Cuma Oh Gini Oh Gitu Kalau Two Of One Juga Ngomongin Soal Planning Tentang Masa Depan Ini Ada Dua Kemungkinan Dan Karena Ada Dua Grup Yang Berbeda Yang Satu Adalah Planning Tentang Vacation Atau Leisure Atau Hiburan Staycation Kayak Itu Planning Tentang Hal Seperti Itu Yang Grup Satu Lagi Planning Tentang Membuat Bisnis Nomor Kok nomor Kok aku Seperti nomor Seven Of Seven Of Ones Ada Sebuah Pegangan Yang Akan Terpakai Jadi Kamu Punya Knowledge Atau Punya Pemahaman Dan Itu Akan Ngebantu Kamu Banget Cuma Kalau Aku Lihat Kamu Akan Keluar Dari Anxiety Kejutannya Kamu Bakalan Bisa Lebih Tidur Nginyak Karena Kenapa Kalau Ini Doang Ada Terus Kartu Samping Sampingnya Kalau Misalnya Disini Contohnya Itu Bakalan Anxiety Cuma Kamu Menghalang Si Anxiety Itu Kamu Halangin Terus Akhirnya Kamu Bisa Melihat Sebuah Harapan Lagi Secerca Harapan Lagi Cuma Kalau Aku Lihat Aku Butuh Confirmasi Dulu Ya What Will Happen To The People Who Pick Number One In October Surprise For Them Ada Ketenangan Ada Six of Swords Ada Six 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 And Then The King Of Swords Kamu Dealnya Sama Seseorang Dengan Energi Air Gemini Libra Aquarius Capricorn And Then Scorpio Scorpio Kayak Kejutannya Nanti Ada Seseorang Yang Ngebantu Kamu Kalau Kalian Lagi Kesulitan Finansial Nanti Akan Ada Yang Ngebantu Sol Finansial Situation Tapi Kalau Kebalikannya Kamu Nggak Ada Problem Kamu Yang Ngebantu Orang Saat Kamu Ngebantu Orang Alham Semesta Akan Bantu Kamu Di Healing And Moving On Gitu Terus Kalau Aku Lihat Disini Ada King Of Swords Kamu Yang If You're Feminine Kamu Daling Sama Maskulin Kamu Daling Sama Dua Orang Sekaligus Dalam Bulan Oktober Karena Kalau Aku Lihat Disini Ada Dua Energi Yang Berbeda Cuman Yang Satu Orang Ini Lebih Bisa Membawa Kamu Ketenangan Yang Satu Lagi Memberikan Kamu Having Fun But Dibareng Sama Stoxic Gitu Cuman Kalau Aku Lihat Disini Kalau Kamu Adalah Maskulin Kamu Deleng Sama Feminine Ada Dua Sisi Dari Dirimu Sendiri Yang Akan Kebuka Dan Itu Tantangan Buat Kamu Untuk Bisa Membawa Si Orang Tersebut Atau Orang Yang Kamu Pikirin Ke Arah Lebih Tenang Lagi Gitu Jadi Dua Sisi Kayak Islahnya Dua Mata Pisau Ada Perkataan Yang Kamu Ucapkan Kamu Lontarkan Dari Bumerang Untuk Diri Sendiri Gitu And Kalo Ngomongin Soal King Of Swords It Also Ngomongin Soal Ketegasan Kepastian Ada Dua Kartu Enam Disini Ada Harmony And Rolesanship Ada Kesuksesan Ini Kalo Yang Ngomongin Soal Fisik Ini Bakal Lebih Glowing Lagi Makanya Ini Agak Lucu Karena Kamu Bisa Prediksi Atau Kamu Bisa Mengkalkulasi Apa Yang Terjadi Kedepannya Jadi Apa Yang Terjadi Kedepannya Tidak Selalu Mengejutkan Untuk Dirimu Karena Kamu Bisa Hitung Bisa Pertama Di Judgment Kita Melihat Sesuatu Kayak Ngejudge Kayak Today Ada Permasalahan Seperti Ini Kalo Aku Kayak Gini Akan Jadi Kayak Gitu Besok Kayak Gini Itu Ada Seperti Itu Jadi Banyak Mikir Kamu Karena Banyak Mikir Jadi Tidak Terlalu Terkejut Cuman Yang Terkejut Adalah Banyak Dari Kalian Bakalan Lebih Ngelepasin Si Anxiety Kamu Punya Gitu Oke Aku Bakalan Lihat Dari Romance Angel Karena Ada Cinta Disini Message Message For People Who Peck Number One Ada Trust The Situation Calling For It Have Faith Jadi Banyak Berharap Sama Yang Di Atas Percaya Sama Jalan Tuhan Flirt Extend Your Light Heart Energy To Others Jadi Kalau Orang Itu Juga Merasakan Apa Yang Kamu Rasakan Harus Bisa Menunjukkan Very Soon Clearly Decided What You Want I Come So You Know Tentuin Kamu Apa Supaya Itu Datang Kedalam Hidup Kamu Secepat Kita Bakalan Lihat Message For People Pick Number One Oke Thank you Ada Nothing Is Set In Stone Jadi Nggak Semua Hal Dalam Hidup Ini Bener Bener Takdir Yang Fix Yang Pasti Kita Masih Punya Usaha Untuk Merubah Takdir Kita Merubah Nasib Event New Romantic Cycle Begin Yang Aku bilang Kamu Bakalan Banyak Kisah Kisah Romance Di Bulan Oktober Banyak Kisah Romance Untuk Yang Pilih Nomor Satu Aku Bakalan Lihat Outcome Untuk Kamu Pada Mantau Semua Kenapa Outcome For The Pick Number One Of 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 Course Ada Full Awal Mula Baru Ini Ngomongin Soal Romantic Cycle Atau Siklus Baru Soal Kehidupan Soal Percintaan Soal Pekerjaan Jadi Yang Aku bilang Ada Grup Yang Berbeda Grup Yang Pertama Fokus Kepercintaan Di Percintaan Kalian Kalau Kalian Feminine Kalian Berhubungan Sama Dua Orang Ini Seperti Ada Sesuatu Yang Excited Sesuatu Yang Baru Yang Membahagiakan Tapi Kalau Kalian Feminine Kalau Kalian Maskulin Sorry Geling Sama Feminine Kalian Mempunyai Dua Sisi Yang Berbeda Dua Sisi Yang Berbeda Itu Membuat Pasangan Kamu Itu Bingung Dan Disitu Adalah Tantangan Dimana Mau Arahin Hubungan Itu Untuk Grup Selanjutnya Yang Bukan Ngomongin Soal Percintaan Adalah Ngomongin Kerjaan Jadi Ada Siklus Baru Tentang Bisnis Kamu Mau Rencanain Bisnis Baru Kamu Mau Bangun Bisnis Baru Atau Kamu Mau Berbisnis Sama Teman Usaha Sama Teman Atau Ngomongin Soal Karir Ini Sesuatu Yang Baru Jadi Outcome Ada The Full Energy Full Tapi The Full Kita Start Gak Akan Ada Kemana Mana Kalau Gak Ada Start Jadi Kamu Mendapatkan Kartu Start Kartu Mulai Kamu Bisa Mulai Apa Aja Tergantung Tujuannya Gimana Niatnya Apa And Then Ini Confirmasi Kalau You Dealing With The King Of Cups Dua Sisi Yang Berbeda Yang Satu Fire Yang Satu Gejolak Asmara Kerasa Gejolak Asmara Yang Satu Lagi Lebih Calm Lebih Tenang Lebih Pasti Gitu But Overall Aku Ngeliatnya Disini Ada Happiness Untuk Kalian Yang Dealing Sama Dua Orang Pun Aku Ngeliatnya Bakalan Lebih Santai Terus Kalau Aku Lihat Disini Kamu Bakalan Lebih Bisa Mengontrol Perasaan Dan Emotion Karena Ada Energi Bertapa Atau Energi Meditasi Terus Disitu Aku Melihat Setelah Kamu Ngalamin Fasa The Hermit Ini Saat Keluar Keluarnya Lebih Banyak Orang Yang Tertarik Lagi Untuk Bisa Dengerin Kamu Bisa Dekat Sama Kamu Oke Aku Rasa Sampai Disini Pesan Aku Semoga Dapat Bantu Kalau Misalnya Kalian Suka Kalian Misalnya Comment Subscribe Dan Jangan Lupa Share Kalau Misalnya Kalian Mau Book Personal Reading Boleh Comment Di Bawah Boleh Lihat Di Bawah Maksud Aku Anda Aku Cantumkan Nomor Di Bawah Kalau Kalian Mau Request Boleh Comment Di Bawah See you In the next Reading Bye Halo Semua Ini Untuk Yang Pilih Pilihan Kedua Jadi Aku Akan Bacakan Tentang Energi Kamu Di Bulan Oktober Lalu Kejutannya Apa Dan Outcome Gimana Oke Kita Kesampingkan Tarotnya Dulu Kita Baca Untuk Energi Kamu Di Bulan Oktober Jadi Major Energi Atau Energi Yang Akan Datang Kekamu Di Bulan Oktober Apa Spirit Guide Angel Find Power Rad Light God In Goddesses I Will Say My Ghost Can Speak The Truth Give Permission And Protection To People Who Pick Number Two Choices Number Two Tell Me About Their Energy In The Month Of Oktober Major Energy In The Month Of Oktober Major Energy Di Bulan Oktober Untuk Kamu Ada Six Of Cups Ada Reflection Oke Ada Seven Seven Cups Possibility Ada The King Of Wands Practicality Ok Ini mau keluar Baiklah Ada The Queen Of Swords Resilience And Seven Of Wands Endurance Senten Kartu The Hermit Jadi Awal Bulan Aku Neliat Kebanyakan Dari Kalian Banyak Untuk Bercermin Overall In This Month Banyak Untuk Bercermin Karena Disini Ada Energy The Hermit Hermit Itu Kalau Kalian Baru Di Channel Aku Hermit Itu Kartu Betapa Bagi Aku Yang Namanya Kita Bertapa Kan Kita 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 Pikir Kita Cari Ilmu Sebenarnya Enggak Kartu Bertapa Adalah Kita Mencari Kedamaian Diri Kita Sendiri Dengan Cara Merefleksion Bercermin Sama Diri Sendiri Dermit Juga Ngomongin Soal Konsep Dimana Yang Biasanya Kayak Keong Punya Cangkang Dia Keluar Ini Masuk Jadi Benar Benar Moment Mewet Midtime Ada Spiritual Awakening Solitude Mencari Kedamaian Mencari Ketenangan Mencari Keheningan Itu Sama Aja Mengisolasi Diri Bukan Artinya Kesepian Tapi Ini Sesuatu Yang Dipilih Kan Kalau Kesepian Kamu Tidak Memilih Untuk Berada Di fase Kesepian Kalau Ini Kamu Milih Untuk Sendiri Terus Aku Ngelihatnya Disini Ada Banyak Fase Belati Kamu Memegang Banyak Slaik Ibaratkan Kayak Kunci Kamu Kuncinya Banyak Kunci Itu Luang Arti Buat Pegangan Di Bulan Oktober Lumayan Banyak Ada Pegangan About Passion But Also Ini Juga Tentang Power Power Kamu Lebih Galak Lagi Mode Perang Kalau Kalo Venus Ayo Kamu Mau Ngapain Aku Ladanin Ini Tapi Disini Momennya Resilence Jadi Gak Banyak Ngomong Kecuali Kamu Di Senggol Udah Gak Berhenti Kalo Di Senggol Terus Aku Ngeliat Disini Kamu Menjalani Hidup Lebih Practice Gak Ribet Jadi Banyak Menanggalkan Keribatan Keribatan Duniawi Dan I see This Also Ngomongin Soal Tantangan Challenge Jadi Ada yang Mencoba Buat Ngusik Tapi Gak Berhasil Keren Yang Dia Bawa Itu One Sementara Kamu Pegang Pedang Setelah Angkat Lawan Pedang Aja Gitu Siapa Menang Oke Overall Aku Lihat Karena Disini Major Nya Dermit Saya Ada Virgo Ada Energi Fire Aries Leos Sagittarius But Also Energi Air Aquarius Libra Sama Gemini Jadi Kalau Ngomongin Soal Zodiac Chance Cek Samurizing Dan Venus Dan Sifat Aku Juga Lihat Banyak Water This Coribia Cancer Disini Banyak Tantangan Untuk Memilih Kalau Tantangan Untuk Memilih Kalau Kamu Luar Feminine Kamu Luar Sosok Yang Aku Salut Banget Kamu Kuat Kamu Bisa Menghadapi Semuanya Yang Terjadi Kemarin So Congratulations Dari posisi Seperti ini Kamu Dealing Sama Dua Orang Yang Satu Seseorang Yang Sangat Menginginkan Kamu Aku Melihatnya Juga Ada Komitmen Sama Orang Lain Atau Memang Sudah Pernah Ada Suatu Hubungan Tapi Selebih Toxic Selebih Membingungkan Yang Satu Lagi Lebih Banyak Aku Nunggu Kamu Aku Di Majah Kalau Kalian Masculin Kalian Dili Sama Seseorang Yang Mempunyai Opsi Karena Seven of Cups Ini Sudah Pasti Orang Yang Memilih Kamu Sebenarnya Punya Pilihan Jadi Ada Beberapa Pilihan Bulan Oktober Untuk Kamu Most Of Pilihan Tentang Cinta Tapi Aku Tidak Banyak Melihat Pilihan Soal Karir Aku Bakal Konfirmasi Dari Tarak Karir Surprise For The People Who Pick Number Two Save Angel Defend Power Or Like Jesus Give Permission And Protection To People Who Pick Number Two Oh Friends Tell me About Surprise For The People Who ash Number Two Choices Number Two ada the five of wands ada gossip ada the five of cups uh challenge segede nih ada the ten of swords kejutan untuk mereka seven of eight of pentacle ada the ten of wands the tower well babe kamu kenapa ada spiritual awakening kejutan manis untuk orang-orang yang pilih nomor dua pilihan nomor dua ada the king of swords four of cups oke aku ngeliat kamu dealing sama masa lalu banyak banget masih banyak yang dealing sama trauma masa lalu karena ada sebuah gosip atau sebuah hal yang kamu tau secara tiba-tiba dan ini sangat mengejutkan dia bilang kejutan ya kejutan banget ini karena karena ada tower ini kejutan yang kamu starting sendiri kamu mulai sendiri kejutannya jadi kamu yang pancing si kejutan ini kalau kamu gak pancing ini kejutan gak bakal terjadi ada sebuah challenge atau perubahan yang besar ini perubahan di social life atau pertemanan sama perubahan di memories jadi maksudnya kamu memikirkan memories memori masa lalu terus kan kadang kita memilih ya mengenang masa-masa indah atau masa-masa yang asem itu ada switching jadi kadang-kadang kita meratapi sesuatu hal tiba-tiba ada mindset yang berubah side mindset yang berubah yang kita kenang hal yang sama cuman feelsnya berbeda gitu and then aku gak melihat ada sebuah ada sebuah progress dari apa yang kamu tunggu di masa lalu jadi aku melihatnya disini sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal kejutan kejutannya sebenarnya kejutan yang memang sebenarnya harusnya kamu gak terkejut ngerti gak jadi karena kamu terlalu menggunakan entah itu perasaan entah itu kamu menggunakan point of view kamu terus cara pandang kamu terus yang orang lain bisa lihat jelas kamu gak lihat jelas saat benar-benar dijelasin kamu kaget gitu jadi ya harusnya ada banyak hal yang gak harusnya kaget tapi kaget karena disini 10 of swords sama 10 of ones ada beban ada tanggung jawab yang lebih besar lagi ear of pentacle itu tanggung jawab pekerjaan ini beberapa dari kalian ada naik jabatan ya jadi kalau yang naik jabatan itu pasti tanggung jawab pekerjaan juga makin berat jangan sampai kamu merelakan banyak hal untuk merealisasikan ambisi saja harus banyak menikmati apa yang kamu punya sama aja kalau kamu kerja keras sampai tipes tapi kamu gak spending money buat vacation sama aja gitu disini juga ada the tower ini spiritual awakening tidak bisa dipungkiri kita gak bisa lari dari sini the king of swords ini ngomongin sesuatu yang jelas dijelasin nih jelas gitu kejutan untuk kamu di bulan oktober yang kamu tadinya gak tau tentang sesuatu akan tau tentang sesuatu yang tadinya kamu berada di dalam kegelapan nanti akan ada di keterangan keterangan banget yang tadinya bingung akan jadi gak bingung itu sih the four of cups ini juga ngomongin soal kamu masih fokus sama hal yang kamu mau ada potensi sebenarnya ada dikasih soal potensi cinta sama orang yang tulus tapi kamu fokusnya sama orang yang kamu mau gitu mari kita lihat di romance angel message for the people pick number two keep an open mind your soulmate may diver from your usual type and expectation kadang soulmate kita pun tidak sesuai sama ekspektasi ini four of cups konfirmasinya jadi di percintaan sebenarnya ada potensi sama orang yang memang dijodohkan untuk kamu atau diperuntukkan untuk kamu seseorang yang kamu butuhkan tapi karena aku mau ini mau itu mau ini mau itu kadang-kadang gak ada di orang itu jadi kamu harus bisa sadar aduh oke aku butuhnya yang kayak gimana nih gitu children your love life is being affected by children ini bisa kamu dealing sama energi orang yang kayak anak kecil pacarannya atau hubungannya kayak anak kecil atau memang ini kayak childless aja hubungan kalian to childless but your love life is being affected by the by children jadi ada ini untuk spesifik satu dua orang kamu di link kan yang aku bilang sama orang yang udah berkomitmen kemungkinan juga udah punya children ini oke dan ini banyak efek nya message for people pick number two ada work through your fears jadi ini waktunya kamu buat melawan rasa takut kamu sendiri confidence is your key to success ini ada Scorpia ada Leo ada waktunya untuk kamu lebih percaya diri sama apa yang kamu bisa tunjukin apa nih skill kamu gitu oke aku bakal lihat outcome nya dari situasi ini ada the will of fortune the two of pentacles yes energi kamu yang jelas aku lihat gede banget it's like you become a golden energi dan golden energi tuh menarik sesuatu yang lebih ke abundance lebih energi ke keuangan energi keberhasilan dalam melakukan sesuatu karena laki kan beruntung nah disini tuh ada double of fortune two of pentacles the magician kalau dari two of pentacles sendiri kamu ada pilihan jadi kan ada dua nih ada yang pilihan tentang sama kayak nomor satu ada yang pilihan tentang cinta ada yang pilihan tentang karir tapi disini juga ada pilihan tentang your circle tapi karena ada the magician kamu bisa menyeimbangkan dua-duanya gitu kalau yang nomor satu kan mesti milih kamu bisa menyeimbangkan dua-duanya two of fortune udah pasti ngomong soal beruntung jadi outcome-nya gimana apapun pilihan yang kamu lakukan apapun yang kamu hadapin percayalah ini demi keberuntungan diri kamu kalau two of pentacles ada journey yang lumayan panjang sampai kamu menemukan oke itu tuh orangnya gitu terus ada the magician ini yang lucu adalah kamu bisa memanipulasi memanipulasi keadaan agar keadaan itu mempunyai keuntungan untuk dirimu kalau kamu lihat disini di sekelilingnya ada energi kalau aku melihatnya disini kelilingnya ada energi jadi di sekeliling kamu energi lagi bagus lagi bersih jangan sampai apapun ini masa lalu itu malah merusak atau mengotori energi kamu oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga ini dapat membantu kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe kalau misalnya kalian mau request bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau book personal reading ini dibuatkan secara personal isu-isu yang ada dalam hidup kamu kalau misalnya kontak aku kontaknya aku cantum di bawah ada linknya juga tinggal klik oke see you in the next reading bye halo semuanya untuk yang pilih pilihan nomor tiga jadi aku akan baca tentang energi di bulan oktober majernya buat kamu apa kejutan kejutan yang akan terjadi lalu outcome nya oke aku kesampingkan tarotnya dulu aku akan baca energi majernya dulu kita shuffle dulu spread guys enjoy leave on power like getting resources give permission and protection to set of people who pick number three tell me about their major energy in the month of oktober ini gak tau pesan buat siapa tapi dancing atau nari bisa bantu healing buat kamu melepasin ini juga ngomongin physically jadi harus bisa lebih i don't know kamu harus punya stamina yang lebih sih di physique kalau aku lihat harus fokus udah fokus mulai fokus ke kesehatan physique ya jadi major energy buat kamu major energy for people who pick number three ooh add ten of wands responsibility add the three of wands motivation add the high precious intuition add the five of cup sadness ada queen of cups sensitive vt i just need one card yes ada two of cups disini ada energy seseorang yang intuitive orang yang sensitive orang yang empat empatinya gede oke oke aku rapin dulu energi yang kebanyakan energi warna otherwise kedewasaan ini lumayan besar terus ini indah sekali kamu punya dua sisi gak apa-apa ya aku bacain kamu dulu kamu punya dua sisi yang satu misterius yang satu bapernya kelewatan jadinya kalau kamu udah tahu kamu harus bisa kontrol itu and then disini ada religinya ada taurus cancer water sign pieces corpio terus terus juga ada fire sign aries lalu sagitarius tapi kalau kamu ngomongin zodiac cek sama raising venus dan fadig rising dari zodiac yang aku sebutkan dan dari zodiac kamu juga tentunya lalu sifat oke ada sebuah beban beban itu kok ini the ten of ones ini ngomongin soal tahun job bukan hanya beban tapi tahun job saat kamu punya responsibility yang besar yang banyak itu berarti kamu kerjaannya lagi banyak banyaknya ini oktober kebanyakan dari kamu lagi banyak kerjaan banyak yang dipikirin banyak yang mau dilakuin karena kalau aku lihat disini kamu mendapatkan sebuah motivasi cambukan cambukan cinta agar dari kamu lebih maju ini kalau ngomongin soal three of ones kamu melihat ke arah luar sana kalau kamu bisa dapetin ini dapetin itu aku harus gimana jadinya gitu jadi ini ngomongin soal motivasi banyak yang memotivasi dirimu di bulan oktober banyak yang support kamu banyak yang memang mau lihat kamu sukses ok 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 energi majornya sebenarnya ngikutin intuisi aja sih intuisi kamu kan semakin lebih besar lagi ini you have unlimited power artinya power yang besar kadang-kadang kadang-kadang orang-orang yang kayak gini itu suka aduh aku mesti nge-charge kemana ya aku mesti healing kemana kayaknya healing kemana-mana tuh gak nemuin karena healingnya di diri sendiri gitu and then the high priestess juga ngomongin banyak hal yang masih rahasia yang akan terjadi di bulan oktober but kalau the high priestess pasti ngomongin soal balance sisi maskulin dan fenomenin akan lebih balance lagi ini juga ada sebuah feminine energy yang besar banget mau kamu seorang laki-laki mau kamu semaskulin itu pun ini energinya di bulan oktober jadi ini bakal lebih sensitif lagi buat kamu jadi tahan-tahan ya yang namanya untuk ngelatih sensitifnya kita kayak dicambuk cabuk rasanya tuh kayak kadang-kadang kita itu gak tau potensi diri kita sendiri sampai kita belum nemu di titik dasar nah kayak gitu ada yang diterpa tapi ini banyak ada yang diterpa ada yang tantangannya cuma sekaya hembusan angin aja tinggal lewat doang ada yang mesti memang bener-bener jor-joran dalam masalah perasaan terus disini juga ada sebuah ini challenge ya buat kalian your love life percintaan kalian kadang-kadang bikin kalian disconnect sama intuisi jadi kalian harus nemuin pasangan yang bener-bener support kalian secara intuitively gitu karena kalau misalnya that person gak percaya tentang apa yang kau bisa gak percaya tentang dirimu gak percaya tentang there's no trust ya maksudnya gak gak yakin 100% ini bakalan ngaruh banget ke intuisi saat kamu disconnect ke intuisi kamu udah ambiar semua karena emotion yang akan semakin mendominasi saat emotion semakin mendominasi itu bukan kayak come and go emotionnya emotion akan numpuk perasaan akan numpuk perasaan kan gak cuma perasaan cinta ya kita punya banyak perasaan jenis-jenis perasaan kalau misalnya kamu bingung bisa google itu banyak jenis-jenis perasaan itu numpuk dan itu yang semakin akan membuat beban untuk kita beban bukan hanya secara fisik yang kita tanggung jawabkan tapi juga secara beban mental karena ada potensinya ini sadness kenapa ada sadness ini kalau five of cups di kartu tarot biasa kan dia memfokuskan sesuatu hal ke masa lalu yang sudah terjadi atau sesuatu hal yang sudah tumpah jadi di overthinking aja terus di baper bapernya sampai baper lapisan paling dalam banget nah itu harus kamu bisa kontrol jadi gimana caranya untuk bisa menyeimbangkan si intuisi sama perasaan kamu gitu oke karena yang satu pegang infinity energi yang satu pegang gelas which is ngomongin soal perasaan energi ini kalau misalnya ada tapi kita gak serap dan kita gunain sama aja gak akan ngebantu sama sekali gak akan protect kita sama sekali gitu disini juga ada kartu partnership jadi kalau misalnya untuk yang kebanyakan di bulan oktober ada tantangan di percintaan yes ada tantangan percintaan tapi juga ada sebuah reconciliation ada yang ketemu sama orang baru jadi ini banyak ada yang balik karena ada five of cups ada yang ketemu orang baru cuman kalau ini ngomongin soal partnership kalian akan bersama sama seseorang yang match sama kalian cuman tantangannya itu yang kemarin mas halu harus bisa dihempaskan mari kita lihat kejutannya kejutan kejutan indah untuk yang pilih nomor tiga surprise for the people surprise for the people who pick number three tell me about what will happen to them in the month of oktober surprise surprise in the month of oktober ada the seven of pentacle ada the queen of swords ada the nine of cups ada the four of cups three of pentacle ada the star ada the three of cups oke aku ulang ya ada the seven of pentacle ada the queen of swords the nine of cups ada the four of cups the three of pentacle Three of Cups sama The Star Overall Energia disini kamu akan menjadi Bintang Yang gemerlap Jadi banyak dielulukan Banyak digemari Terus kalau aku lihat di bulan Oktober Reconation Reconation itu kayak kamu akan lebih dikenal lagi Dari apa yang kamu lakukan Dari sesuatu hal yang kamu lakukan Terus disini Ada kesabaran Aku melihat ada planning Beberapa dari kalian planning tentang business Karena ada Seven of Pentacles Ini kartu entrepreneurship Ini kartu untuk working together Jadi ada Three of Pentacles Sama ada Three of Cups Ada Celebration Celebration sama teman-teman Untuk merayakan Kesususahan di pekerjaan Atau di karir Atau merayakan sebuah Kontrak atau persatuan Yang dimana tujuannya Untuk bekerja sama Terus kalau aku lihat disini Ada Six of Cups Aku bangga Sama diriku sendiri Kayak gitu lah Jadi kalau misalnya kejutannya adalah Ada sebuah momen Dimana kamu akan ngerasa You achieve Hal-hal yang Kamu pikir Kamu gak bisa Ngerai itu Jadi ada rasa Bangga sama diri sendiri Ada peluang Tapi kamu masih fokus Sama apa yang kamu inginkan But Ini kalau ngomongin Soal kejutan Lebih seperti kejutan Dari lingkungan sekitar Yang kelihatan supportnya Kejutannya juga Dari alam semesta Kayak kamu dikasih Wish Dikasih harapan Buat diwujudkan Dan aku ngeliatnya disini Kebayangkan having fun sih Untuk yang pilih nomor tiga ya Ih tiga 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 Ada Creativity Kamu ngelakuin sesuatu yang Hal kreatif Terus juga Let's see Aku bakal konfirmasi Kejutan Ada Two of swords Ini ngomongin pilihan Jadi ada kejutan Di pilihan Bisa pilihan Percintaan Atau pilihan pekerjaan Atau pilihan Tawaran 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 bisnis Cuman kebanyakan Ini ngomongin Soal Pilihan Soal cinta Karena Ada Three of cups Ada yang Jatuh cinta Sama temannya sendiri Atau kebalikan Temannya Suka sama kamu Gitu Teman kerja Iya bisa jadi Atau teman kuliah Bisa jadi Pokoknya ini teman ya Di pertemanan Ada kisah cinta Di pertemanan Wuh Ini kemungkinannya Bisa lepas dari Friendzone Cuman Jangan bingung Aku bakalan Lihat Message Dari Romance Angel Message For Romance Angel Dari Romance Angel For the people who pick Number three You deserve love You're lovable Children Your love life is being affected By children Ada worth waiting Divine timing Is at work In your love life Right now And then honeymoon Enjoy the bliss Of holiday time together Aku ngeliat kamu bakalan Dapet momen Dimana kamu akan Berduaan Sama seseorang Terus Kalau ini Ada juga Kamu dealing Sama seseorang Yang childish Kekanak-kanakan Kamu punya hubungan Yang kekanak-kanakan Dan disitu Kamu akan ngerasa Di dalam pertimbangan Dimana Kayaknya aku butuh Sesuatu yang lebih Aku deserve Seseorang yang aku Bisa cintain Dan mencintai diriku Ini Dibutuhkan Banyak kesabaran Untuk kalian Semua Jadi worth waiting For Divine timing Is at work In your love life Jadi Saat kita sudah Melepaskan Opiasi kita Tentang waktu Kapan Kapan Nah Yang ngebantu kalian Alam semesta Malah Gitu Kalau misalnya kalian Masih fokus ke Aduh kapan ya Aduh kapan ya Dimana Itu Kayak apa sih Ini mau dibantuin Gitu loh Masih aja fokus ke situ Gitu Oke Message For people who pick Number 3 Ada nothing yet Is set in stone Gak semua hal Udah Jadi fix Takdirnya fix Destiny Destinynya fix Masih ada Usaha Untuk bisa merubah A time to give Rather than take Waktunya untuk Memberi Daripada Menerima Wah Aku batuk nih Jadi Aku tidak akan Lama-lama dulu ya Mari langsung Ke outcome Ada Ada the six of pentacle Ada the name of chalice Under the eight of ones Aku ngeliat disini Uh Ini kalau ada pilihan Kalian bakalan Kasih Perhatian Kedua orang Berbeda Outcome nya Gimana Jadi gak akan 100% Kamu menjalani Kehidupan Jadi gak akan 100% Enjoy Nenikmatin Yang kamu punya Islahnya gini deh Kayak kamu lagi Laper Kamu milih Dua makanan Sekaligus Yang satu Nasi goreng Yang satu Burger Karena kamu rakus nih Makan dua-duanya Kalau makan nasi goreng Berbarengan Sama makan burger Apakah kamu bisa Menikmati itu Rasanya emang Gak kecampur Gitu loh Gitu Kalau kalian milih Sama dua orang Kalau nomor dua Eh nomor dua Kenapa kamu ngomongin Sama nomor dua ya Yang kedua Ini Under The name of cups Page of cups Ada Outcome nya gini Ada yang sebutin itu Ini nih pertimbangan Sendiri ya Kan Bisa Versa Ada yang sebutin itu Sama kamu Atau Kamunya yang sebutin itu Sama orang itu Gimana caranya Untuk handle nya Adalah Dengan bisa mengontrol Diri kita sendiri Yang tadi aku bilang Kalau misalnya Kamu udah kelelep banget Sama perasaan Baper nya Ini intuitive nya Bakalan ke disconnect Misalnya kayak internet Tiba-tiba internetnya mati Jadi kan kita gak bisa Browsing apa-apa nih ya Contohnya kayak gitu deh Nah Tapi kalau bisa Kita disconnectin lagi Kita bisa browsing Kita kan tau nih Harus ngapain Browsing tentang Kita mau Cara untuk Menghadapi seperti apa Kita harus tau Gitu Terus disini ada sebuah Komunikasi yang lumayan intense Jadi Ini pergerakan Di bulan Oktober Lumayan cepat Energinya cepat Come and go Ada peluang dateng Kalau kamu gak ambil Peluangnya cabut Gitu Cepat Gak lama Jadi Biasakan untuk Menentukan pilihan Dengan Cepat Dan tepat Oke Aku rasa cukup Sampai disini Pesan aku Semoga Dapat membantu Kalau kalian suka Kalian bisa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Share Kalau misalnya Kalian mau Book personal reading Ada di bawah Nomor aku Linknya tinggal Kamu klik juga Kalau misalnya Males copy Nomor Oke Kalau mau dibuatkan Share personal ya Karena kalau personal itu Jatuhnya Aku memang Lebih bisa Mengkoneksi YVW kamu Atau perjalanan hidup kamu Jadi aku bisa Lebih mudah Untuk Memberitahu Lalu kalau misalnya Kalian mau request Kalian bisa Comment di bawah See you next week Bye